dari tanggal 1 sampai 4 Agustus akan dilakukan generate sampling dan pencetakan DNS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Hadi Ekje disini saya ingin bahas terkait jadwal pendataan calon peserta ANBK tahun 2023 hal apa saja sih yang harus kita perhatikan langsung saja disini kita bahas materinya nah disini ada jadwal pendataan calon peserta ANBK yang paket saya tahun 2023 nah harap diperhatikan yang disini nomor 2 ini impor data otomatis di satuan pendidikan sudah dilakukan impor data ya dari BOAN datanya diambil dari Dapodik nah yang wajib diperhatikan yang poin 3 ini yang generate sampling dilakukan oleh sistem ya dan pencetakan DNS ini rentan waktunya tanggal 1 sampai tanggal 4 Agustus yang bisa mengaksesnya adalah dinas provinsi atau kabupaten ya nah sebelum di generate sampling atau pencetakan DNS yang wajib dilakukan oleh satuan pendidikan adalah disini pastikan lagi data siswa yang diimpor dari PD data atau verbal PD ya nah ini kan ada data-data yang di blok warna biru ini ini wajib datanya tidak ada residu ya untuk calon peserta ANBK tahun 2023 nah bagaimana langsung saja kita cek ya data di perperpedenya atau PD data disini kita buka aplikasi Google Chrome nah hal pertama kita masuk dulu ya ke bioan kita masuk seperti biasa nah terus kita pergi ke data peserta ya disini kan untuk import data kan kita sudah melakukan ya langsung saja disini kita mengklik biodata peserta data peserta ini otomatis kan belum ada nomor peserta ya karena belum di generate oleh dinas pendidikan atau studen kabupaten nah data peserta ini akan menjadi peserta sampling ya kita klik disini nah disini kan masih kosong karena rantan waktunya kan tadi dari tanggal 1 sampai 4 Agustus akan dilakukan generate sampling ya dan pencetakan DNS yang diperhatikan lagi data-datanya yang tadi yang warna biru ini ya pastikan tidak ada residu nah langsung saja kita mengecek di perperpedenya ya kita buka tab baru disini kita cek lagi data-data kita masuk di perperpedenya ini kita close nah pastikan di perperpedenya data residunya untuk calon peserta ANBK pastikan residunya 0 ya atau tidak ada residu nah disini kan karena saya tidak ada residu kalau ada residu segera diperbaiki ya tinggal kita klik aja di residu ya kalau ada tinggal kita lakukan perbaikan melalui edit identitas ya nah setelah tidak ada residu kita juga mengecek ya disini kita buka tab baru kita mengecek di pd data pd data ya pastikan pd datanya kita cek lagi kita login seperti biasa ya nah disini kita klik aja pdakn nah langsung disini kita klik residu nah kita scroll ke bawah pastikan disini ya untuk calon pesertanya yang calon peserta ANBK tahun 2023 itu tidak ada residu ya otomatis harus ke checklist hijau pastikan lagi datanya tidak ada yang residu oke mungkin sekian dari saya terkait persiapan calon peserta ANBK semoga rupaat jangan lupa di cek lagi datanya pastikan tidak ada yang residu semoga rupaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati